Ya, halo semuanya, selamat datang di Regen Salah Channel Gimana kabarnya sehat? Mudah-mudahan sehat selalu Ini adalah episode ke-100 Jadi kita akan tampilkan sesuatu yang berbeda Apa itu? Ini dia tampilan untuk mobil spesial episode 100 Alright, selamat datang di episode 100 Dengan nuansa yang jelas berbeda Dan ini cukup spesial Karena bukan satu balapan doang Tapi akan dua balapan ya Untuk spesial livery ini Dan kalian bisa melihat di mana helm yang akan kita gunakan juga Helm yang sangat luar biasa berbeda Kalau dibandingkan dengan seri-seri berikutnya Atau seri manapun yang ada di Yohari Antonya Untuk pertama kalinya ganti helm Dan nuansa Audi Dan kalian bisa melihat di mana warna emas Atau bisa dibilang krem mendekati emas Ini adalah sajian baru untuk tim Audi Pertamina Untuk episode 100 dan 101 Kita akan lihat apakah Audi Pertamina ini akan jauh lebih bagus Ketika Ryo Arianto masuk ke tim Audi ini Audi Pertamina ya Atau kita harus bilang tim Pertamina deh Atau menurut kalian gimana nih? Kalian bisa namaikan kompon-kompon Dan ini dia nuansa emas yang sangat luar biasa berbeda banget mobilnya Kalau dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya di Audi Emang ini baru beberapa palapan juga Tapi ini sudah masuk episode yang sangat luar biasa bagus Sangat luar biasa fenomenal Akhirnya kita sudah mencapai episode 100 Dimana kita baru saja mulai main tim di Juli Bulan Juli 2022 Sekarang 2023 Baru menyentuh angka 100 di bulan Februari Dan ini bisa saja melewati capaian untuk tahun kemarin guys Dan kita akan fokus sekarang ke musim kali ini Dimana Ryo Arianto ada di posisi keempat Untuk urusan driver championship Spatel 1, botas 2, gas di 3 Ini masih sangat berdekatan 4 driver hanya terpau 7 angka 7 poin Masih cukup ketat Masih ada 2 balapan lagi untuk zona Amerika Yang akan kita lalui Jadi special livery ini akan menutup zona Amerika Sebelum kita akan hijrah ke tracknya Eropa guys Sementara itu kalian bisa melihat dimana Ryo Arianto disini Di balapan ke 100 nya Atau juga di episode My Team 100 Apakah lebih dari 1040 poin Jadi kita akan langsung saja Kalau begitu menuju balapannya Kalau gitu tapi kualifikasi dulu Di seri Mexico Let's go kita menuju Hermanos Rodriguez Oke here we go Ini dia kita sudah ada di Jose Hermanos Rodriguez Gak pake Jose ya Cukup Hermanos Rodriguez Ini track Mexico Dimana kita ada di track yang cukup fenomenal Dan akan banyak sekali duel Di jalan lurus Kita akan lihat ya Oper Honor Welcome Sekarang sudah ada di suite nya Tim Audi Pertamina kali ini Bersiap-siap untuk menuju ke kualifikasi Rio Arianto ini dia Wow look at that Thank you guys Di halo ya Di halo ada bacaan thank you guys Di tengah ada Oper Honor Dan terusan dari thank you guys Adalah 100 episode 100 episode ya Here we go Kalian bisa melihat juga di samping kanannya Ada Phil dan Aluri Rasakan Naluri Balapnya Dan di sebelah kiri ada Sangat empuk legit dan pulet Seperti Dodol Garut Itu di sebelah kiri Halo ya Yang memang tidak terlalu nampak Tapi cukup berarti juga Ketika ada di mobilnya Nuansa Indonesia Seperti ini guys Dan Rio Arianto Kayak bisa mengetah Di mana Rio ada di posisi pertama kali ini Di sektor pertama Di Apa namanya Sektor kedua Kita bisa mengetah Di mana Agak sedikit duel Dengan Sebastian Vettel Sebastian Vettel 4 kali jurun dan sekarang Dia ada di tim yang Sangat luar biasa Tepat banget Untuk bisa Melanjutkan tren Balap yang Sangat luar biasa positif Dan sekarang Adalah Waktu yang pas Karena Sebastian Vettel Udah 2 kali menang Sangat luar biasa bagus Bener-bener Apa ya 2 kali menang berturut Malahan Dan ini menjadi modal berharga Karena Rio Arianto Belakang mistake Di sektor terakhir Bukan hal yang bagus Dan ini akan menjadi Hal yang Sangat luar biasa bagus Juga untuk Vettel Untuk bisa stay Di posisi pertama lagi ya Dan Rio Arianto Posisi 4 3 Oke 3 Ya 3 Oke Rio Arianto Di posisi 3 Di seri kali ini ya Ini kita akan lihat Seperti apa Untuk balapannya Karena Kita belum tahu Yang di posisi 2 Siapa Jadi kita akan lihat Sekali lagi Ini dia untuk Hasil dari kualifikasi Di seri Hermanos Rodriguez Di posisi pertama Ada Sebastian Vettel Pastinya Kita akan lihat Di posisi kedua Ada siapa Apakah Gasly Atau Botas Ternyata Gasly 2 3 Rio Arianto 4 Botas 5 Dan ini cukup menarik Sekali lagi Untuk kita lihat Balapan Episode 100 My Team Let's Go Ini dia Dari Juli Dan sekarang Februari Menyentuh angka 100 Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik For the Mexico City Grand Prix A race Which gave Honda Their first ever victory In 1965 American Richard Ginter Winning from third On the grid And what Of the Honda Powered cars This year Red Bull Have been strong Here in recent seasons Can they keep That record Going today The Autodromer The Autodromer Hamanos Rodriguez 2.6 miles Of track That allows The drivers To take full Advantage Of their cars Reaching speeds In excess Of 220 Miles per hour And providing Lots of opportunities For overtaking Circuit features 17 corners 10 to the right And the remaining 7 going To the left Let's run you Through the driver Grid order For today's Exciting race Sebastian Vettel Will start on pole A fantastic qualifying From the multiple World champion And Ries completes The front row As we continue Through the rest Of the grid today We have Bottas Mick Schumacher Yuki Tsunoda And Schwarzman Magnussen Deruvela Alben And Max Verstappen Gasly Russell Lance Stroll And Yuri Vips Hamilton Dragovic Oscar Piastri And Nicolas Latifi Sainz Liam Lawson Tictum And Esteban Ocon Lines up At the back Of the grid Which of these Talented drivers Will come out On top today? After the points Finish last race Let's aim to keep That momentum going Ok 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 Kita bersiap-siap Kayaknya Dan kita Menggunakan Ban Soft Berarti nanti Pitstopnya Cuma 1 kali doang Dan pakai Ban medium doang Ok Bersiap-siap Kayaknya Dan lagi-lagi Berbeda Wow Ok Berbeda Strategi kita Kalau misalkan Kalian Sangat Luar biasa Detail Memperhatikan Dari 2 musim Sebelumnya Dari kita Lawannya OP-OP Semuanya Baru musim ini Ketika Ketika musim Kali ini Ini Lebih Berbeda lagi Strategi Andra Vital Dan Rio Arianto Cukup Di sirkuit Aja ya Gerang-gerungnya Jangan Dilakukan Di lingkungan Rumah kalian Dan kita Sesaat lagi Akan menyaksikan Balapan Episode 100 My Team Enjoy watching Enjoy watching The race Kali ini Di episode 100 My Team Karir Musim kelima Di Mexico Five Flags And Yeah Go 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 And here we go Welcome To the 100 Episode Of My Team Karir Kita bisa berada Langsung Berupaya untuk Menyeimbangkan situasi Karena memang banyak Sekali pepalap yang Saling sikut juga Kali ini Spas dan fatal Ancang-Ancang Yang sangat luar biasa Bagus Di belakang juga Ada McLaren Tapi Rion Masuk Kali ini Untuk ada di posisi Kedua Dan berhasil Untuk mengamankan Posi kedua Dan akhirnya Mampu menyeimbangkan Dan langsung Side by side Kali ini Dengan Sebastian Fatal Langsung cukup tipis 0,042 Masih cukup tipis Apa kemampu Masuk Ditutup saja Jalurnya Oleh Sebastian Fatal Di belakang ada Botas Botas dari McLaren Dan juga ada Robert Schwarzman Di belakang juga ada Mick Schumacher Dan ada Yuki Sunoda Kali ini Dan sekarang Sumacar ada di posisi keempat Gantian Schwarzman Di posisi kelima Kali ini Start yang cukup Oke Dilakukan oleh tim Audi Di episode 100 kali Kita bisa melihat Dimana masih berupaya Tertempel Sebastian Fatal Kali ini Oke masih Wah ini Ini track yang Menurut gue Di sektor 2 Sektor ketiganya Sangat luar biasa Sulit Ya karena S-cornernya S-cornernya gue Agak terlalu suka Tapi gue harus Enjoy ya Terus ya Disini Lightbreaking mine Kali ini Untuk bisa tempel Sebastian Fatal Sebastian Fatal Kali ini Sebastian Spin Fatal Yang ada di depan kita Kali ini Lagi-lagi Dan lagi-lagi Lawan kita Sangat luar biasa OP Bukan tim yang lain Tapi tim sendiri Yang harus diwasparei Kali ini Sebastian Fatal Di posisi pertama Kali ini Masih di posisi kedua Gasly Dapat Semacam Penalti Mengganti komponen Mesin Dan masih Berupanya Tempel Fatal Kali ini Apakah mampu Disalip Kali ini Nampu Nampaknya Masih Belum bisa Belum bisa Dapat momentum Yang pas Itu bisa Overtaking Seorang Sebastian Fatal Sabar dulu Kali ini Masih ada Momentum Lain ya Karena Di lab 5 Ini Kita bisa melihat Penggunaan DRS Juga udah bisa Digunakan Dan Overtaking Juga Semakin mudah Termasuk Momentum Kali ini Dari Rio Arianto Untuk side by side Dengan Sebastian Fatal Lightbreaking Main Tapi lightbreaking Juga main Dari Sebastian Fatal Juga dapat Tidak mau mengalah Kali ini Masih sangat Luar biasa Bagus Tapi Rio Arianto Dari sisi Tarantap Punya Fatal Kali ini berhasil Untuk Overtaking Rio Arianto Kali ini Sang luar biasa Bagus juga Terberupanya Coming to Inside line Kali ini Lightbreaking Main Masuk 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 Kali ini guys Oh slide Itu yang Menujudkan Kali ini Nyaris Saja Benar-benar Fatal Antara Rio Arianto Dan juga Fatal Hampir saja Mengalami Contact Antara keduanya Kali ini Sementara Rio Arianto Sekarang Ada di posisi Pertama Kali ini Dua Fatal Tiga Botas Empat Sumaker Iman Swartzman Yang masih Stay Di posisinya Masing-masing Kali ini Masih Berupaya Keras Untuk Bisa Terus Bertahan Tapi Di belakang Masih Ada Spastan Vettel Dan Pantri Botas Yang masih Membututi Karena memang Kalau bicara Sedikit persaingan Di sini McLaren Sementara ini Yang jauh Lebih siap Untuk menghadapi Tim Audi Pertamina Ini yang Wajib diwaspadai Oleh tim Audi Pertamina Berarti Karena Memang Tim McLaren Tiba-tiba Menjelam Menjadi tim Yang beda-beda Underdog Tapi Lu ketat Saat Lebih sebagus Kali Manufa Yang dilakukan oleh Vettel Untuk Overtaking Rio Sangat tipis Kali Duel Sedikit keluar Track Tapi Berhasil Recovery Dengan cukup Bagus Harus Berhati-hati Kali ini Karena Di Sektor 2 Cukup Mengerikan Untuk keluar Track Bisa dapat Finalty Bahaya Banget Oke Coming to Inside line Dan Oke Juri Pips Out of the session Kita belum tahu Apa yang sebenarnya Terjadi Tapi kita Terus fokus Aja dulu Dengan Pengejaran Ternal Sebastian Vettel Di lap 8 Masih cukup Panjang Ada 36 Lap Di Seri Masih Gata Pilu Kedat Dimana Rio Arianto Satu Bisa Kencang Masuk Coming to Sea Outside Line Berhasil Side By Side Berhasil Over Taking Berhasil Masih Side By Side Oh Hilang Kenali Mobil Rio Arianto Tapi Masih Bisa Stay Tanpa Ada Contact Tapi Cukup Mengkhawatirkan Dari Sebastian Vettel Jelas Karena Memang Nyari Saja Mengalami Contact Yang Begitu Patah Antara 20 Pemaram Ini Harus Perhatikan Kali Rio Rio Masih Cukup Sengit Antara Kedua Driver Jerman Versus Indonesia Jerman Kayak Gitu Guys Tapi Lagi-lagi Sektor 2 Masih Cukup Menakutkan Karena Masih Sulit Untuk Bisa Dilalui Jujur Gue Gue Juga Emang Gak Terlalu Suka Sektor 2 Sektor Masuk 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 Kali ini Untung Ada di Posit Pertama Rasul Untuk Overtaking Balik Kembali Kaini Sebastian Petal Diantarkan Oleh Rio Arianto Untuk Ada di Posit 2 Dan Sementara Itu Berubah Kaini Untuk Posit 5 Besar Jehan Doropala Pendiri Panipuri Pendiri Panipuri Ada di Posit 5 Kaini Harus Lebih Sigap Lebih Cekatan Kembali Kaini Oke Pit Oke Pit Lino Is Open Kaini Di Lab 12 Rio Arianto Masih Cukup Dekat Dengan Petal Dan Gasly Sementara Itu Dar Pola Di Posisi Keempat Gasly Ada Posisi Kelima Kali Ini Sementara Itu Rio Arianto Memberikan Sedikit Debu Debu Manja Terhadap Rekan Berikutnya Kali ini Semakin Dekat Dengan Spin Petal Ada Yellow Flank Apakah Ada Kerusakan Mesin Lagi Kita Belum Tahu Tadi Juri Pips Albon 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 Ini Rekan Setim Juri Pips Sama Disekat Sekali Tim Alpin Atau Tim Rino Harus Keduanya DNF Dan Sekarang Ada Sapticar 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 Pertama Kali ini Kita Belum Tahu Apa Yang Terjadi Tapi Yang Pasti Kita Akan Ganti Ban Dulu Lab Ini Kita Wajib Ganti Ban Wow Ini Ini Sesuatu Terjadi Tapi Kita Belum Tahu Apa Biasanya Kalau Kerusakan Mesin Tidak Selalu Harus Sapticar Tapi Ini Apa Kita Akan Lihat Nanti Dan Ini Cukup Aneh Juga Vettel Ikutan Masuk Pit Tapi Udah Gak Apa Sih Biar Sekalian Meskipun Ya Memang Resikonya Harus Tertinggal Dulu Tapi Lebih Cepat Lebih Baik Untuk Masuk Pist Dalam Situasi Seperti Ini Medium Seperti Yang Gua Bilang Sebelumnya Dan Ini Aksi Yang Terjadi Di Lab Sebelumnya Nampaknya Oh Ini Ada Lewis Hamilton Sir Lewis Oh Sir Lewis Contact Dengan Mobil Audi Pabrikan Sementara Ini Ada Juri Pips Juri Pips Yang Tadi Harus Meledak Mobilnya Sangat Disaingkan Sekali Dan Di Belakangnya Ada Pembalap Peliput Lagi Aston Martin Terlibat Tapi Gokil Buat Mobil Astro Martin Oh Ini Keras Kali Alexander Albon Sapi Suchat Blat Boog Sangat Disayangkan Sekali Oh Ya Ada Lagu Thailand Yang Doang Tapi Sekali lagi Kita Bicara Crash Di Episode 100 Ternyata Ada Juga Dan Cukup Keras Tadi Alexander Albon Dan Juri Pips Menjadi Tumbal Proyek Atau Juga Salah Satu Tim Yang Kedua Driver Harus Tumbang Di Seri Kali Ini Sangat Disayangkan Sekali Sementara Itu Kalian Bisa Melihat Dimana Sesaat Lagi Akan Menuju Balapannya Kembali Gasly 1-2 Botas Wow Gasly 1-2 Botas Sementara Rio Arianto Di Posit 7 Dan Kita harus Ingat Di depan Rio Arianto Semuanya Belum Masuk Pid Karena Mereka Pake Ban Medium Siap Siap Untuk Menuju Balapannya Kembali Kita Ada Formula 1 Apalagi Hayo Kira-kira Ramaikan Di kolom Kommentar Bersiap Siap Para Panjang Kembali Rio Arianto Agak Sedikit Terhalang Robert Schwarzman Dan Oke Let's Go Untuk Para Panjang Kembali Kali Di 16 Lap Atau Lap 16 Berisakan 20 Lap Masih Cukup Panjang Tapi Kita Lihat Apa Yang terjadi Di Depan Tim Ao Dipabrikan Disini Berhasil O Perti Kilo Ada Yang Harus Keluar Track Gas Keluar Track Gara-gara Harus Menurut Lima Kenyataan Lockup Mobilnya Dan Masih Cukup Berdekat Yang Kali Ini Termasuk Ada Tororoso Tororoso Berupaya Tempe-tempe Manja Kali Ini Berupaya Terus Overtaking Apakah Mampu Tiga Jajak Di Depan Dan Ada Lockup Lagi Kali Dari Aston Martin Latifi Kenapa Kali Ini Yang As Meresahkan Warga Dia Bagus Pasenya 100 Ratingnya Tapi Memang Awareness Dan Lain-lainnya Kurang Tapi Disini Kita Masih Melihat Bahwa Banyak Saling Sikut Satu Sama Lendang Oke Audi Audi Pabrikan Disini Masuk Sementara Tim Independen Yaitu Audi Pertamina Disini Ada Di Depan Sekarang Di Posisi Empat Di Depan Ada Terli Petrugovic Ada Robert Schwarzman Langsung Satu Unbelievable Audi Pertamina Kali ini Melipas Dua Pembalap Sekaligus Sangat Tempuk Wigitan Seperti Denul Garut Berhasil Leport Dua Pembalap Dengan Begitu Manja Dan Paripurna Kali ini Satu Biasa Memcetar Membahana Dari Rio Arianto Sekarang Ada Di posisi Dua Kali ini Ada Robert 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 Kali ini Berhasil Leport Ada Kontak Ada Kontak Audi Dan Juga Tim Aston Martin Tapi Tidak Ada Damage Dampaknya Dari Peli Petrugovic Berarti Ini Masih Cukup Oke Tapi Cukup Disayangkan Tuh Kan Underbody Kena Sangat Disayangkan Sekali Kurang Ajar Aston Martin Tapi Ya Sudahlah Kita Gak Boleh Bilang Kurang Ajar Lagi Ada Alonso Di Aston Martin Tapi Leport Di Di Pasi Di Posi Dua Kali ini Di Robert Schwarzman Robert Bisa Saja Dia Tidak Masuk Bisa Lagi Guys Bilo Kedat Dimana Kita Masih Berupaya Keras Untuk Bisa Tempel Robert Schwarzman Robert Schwarzman Robert Schwarzman Pemalak Baru Dari Tim Mercedes Yang Menemani Mick Schumacher Di Musim Kali Ini Dan Sekarang Rio Arianto Masih Tempel Tempel Manja Robert Schwarzman Robert Schwarzman Tempel Tempel Manja Menggunakan DRS Dan Pulang Seperti Dodo Nachos Tachos Tauco Tauco Mabuk Dari Meksiko Oke Here we go Jehandor Fala Pendiri Panik Puri Di posisi Tiga Kali Ini Empat Ada Samurai Susunoda Di posisi Lima Ada Josh Rasa Tapi Gekedat Dimana Semuanya Berubah Karena Emang Robert Schwarzman Harus Ada Di Belakang Di Lap 23 Seperti Tukar Nasim Tapi Rio Arianto Tidak Ikutan Tukar Nasim Tapi Yang Jadi Saratan Disini Adalah Kemana Sebastian Vettel Karena Dia Ada Di posisi Paling Belakang Tadi Ketika Masuk Vistop Dan Sekarang Kita Melihat Ada Yellow Flag Vettel Justru Automation Sangat Disaingkan Sekaling Tapi Itu Jadi Dara Sedihkan Vettel Namra Vettel Kenapa Nih Kita Belum Tahu Apa Itu Jadi Vettel Sebenarnya Karena Kita Mengira Mungkin Ada Kontak Yang Begitu Keras Dari Sebastian Vettel Kita Lihat Disini Ternyata Ada Dengan Ulang Langsung Sebastian Vettel Oh Vettel Melambat Ya Mesin Atau Apapun Itu Oh Ya Gearbox Mungkin Ya Karena Tidak Ada Asap Dan Eh Ditabrak Duh Ditabrak Ya Sebastien Vettel Jadi Ya Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Jelas Oke Sekarang Kita Di Posi Pertama Guys Di Belakang Ada Josh Russell Ini Bagus Ya Tim Satelit Dan Tim Pabrikan Ada Di Posisi Satu Dan Dua Tim Independen Yaitu Tim Audi Pertamina Di Posisi Dua Ada Tim Audi Sport Atau Tim Pabrikannya Audi Disini Ada Di Posisi Dua Tapi Entah Kenapa Tim Audi Pabrikan Disini Tidak Terlalu Menterek Kalau Dibandingkan Dengan Tim Satelit Yang Justru Lebih Bagus Bersiap Siap Kembali Kali Untuk Penutup Palapan Rio Arianto Satu Russell Dua Tiga Jehan Darufala Pendiri Panipuri Empat Ada Oscar Oasis Lima Ada Captain Mack 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 Bukan Mack Mack Itu Ya Megalodon Bukan Mack Beda Lagi Bersiap Siap Kali Untuk Penutup Palapan Kembali Rissom Resi Bersiap Siap Rio Arianto Sangat Luar biasa Berhati Hati Standby Belum Menginjak Gas Sama sekali Sebelum Menginjakkan Garis Start Kali ini Dan bersiap Siap Untuk Langsung Tancap Let's Go Oh Kegungan Cik Kali ini Russell 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 Look at Controversial Start Kali ini Kita bisa Bersiap Di mana Ransur Oh Baku Hantam Saling Sikut Kali ini Kita bisa Bersiap Di mana Beberapa Pembalap Di sini Termasuk Potas 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 Di posisi Sembilan Ke posisi Dua What No way Wow Look at Potas Dari Start Dia tadi Di posisi Sembilan Atau Kelapan Tadi Sekarang Di posisi Kedua Unbelievable Ini Gila Sekali Sangat Gila Sekali Rio Arianto Langsung Mendapatkan Lawan Yang Sepadan Nampaknya Ada McLaren Yang Tiba Tiba Di posisi Dua Kali ini Rupanya Langsung Menginjak Posisi Rio Arianto Potas Potas Tiba Tiba Ada Di belakang Rio Arianto Dan Masuk Masuk Keluar Track Kedua Driver Terlalu Terburu Awas Di belakang Ada Yellow Flight Entah Apa itu Jadi Kita Belum Tahu Oke Clear Ini Sangat Disaingkan Sekali Harus Keluar Track Tapi Tiba Tiba Mendekat Kali Di Cabin Manusan Keluar Track Di Ferrari Tiba Tiba Masuk Wow Tiba Tiba Memimpin Begitu Saja Kevin Magnusen What Ini Cukup Gila Sekali Ternyata Cukup Chaos Start Yang Nampaknya Cukup Kontroversial Di Sari Kali Di Russell Benar-benar Kegocek Ya Karena Memang Ini Sudah Mulai Belum Gitu Kan Dari Tadi Kayak Gitu Kayaknya Tapi Loh Kita Langsung Dipalaskan Kembali Ferrari Audi Pertamina Berhasil Dilipas Kembali Tentu Atas Kevin Magnusen Di Episode 100 Episode 100 Di Tempel Botas Di Belakang Botas Berupaya Taka Ferrari McLaren Ferrari Di Depan Ada Tim Pertamina Audi Kali Ini Dan Masih Side By Side Dan Kain Sampai Di Di Mana Ini Ada Tayangan Ulangnya Dari Start Yang Terjadi Cukup Chaos Dan Banyak Sekali Saling Sikut Antara Banyak Driver Tapi Yang Cukup Luar Biasa Di Sini Ada Banyak Sekali Mungkin Hampir Semuanya Ingin Perempuan Di Depan Tapi Ini Ada Lucky Ada Keberuntungan Yang Sangat Luar Biasa Dari Bateri Botas Satu Driver Dua Driver Terus Di Depan Ada Banyak Sekali Yang Bisa Dilewati 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 Enam Dan Tujuh Tujuh Driver Berhasil Di Overtake Oleh Padri Botas Gila 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 Tapi Ini Yang Terjadi Ini Kegocek Kegocek George Russell Dan Langsung Tertinggal Oleh Banyak Driver Sini Keluar Kere Prior Tetapi Tidak Bermasalah Tapi Yang Harus Kita Sorok Disini Adalah Adalah Dan Langsung Dilebas Oleh Botas What Ini Cukup Gila Guys Dimana Seri Meksiko Benar-benar Olahraga Jantung Tapi Ternyata Untuk Olahraga Jantung Hanya Menyisakan Empat Driver Saja Rasa Magnuson Schwarzman Botas Sekarang Justru Harus Harus Mengeti Ban Karena KM Bisa Melihat Sendiri Kali Ini Persaingan Yang Begitu Ketat Menguras Banyak Ban Dan Juga Potas Akhirnya Masuk Ke Pit Dan McLaren Sudah Dipastikan Itu Tidak Bisa Kemana-mana Kali Ini Tapi Look at that Disini Mulai Menjauh Dampaknya Rior Ata Karena Di Belakang Dampaknya Terlalu Simu Bisa Mengurusi Urusan Masing-masing Look at that 1,3 detik Russell Magnussen Schwarzman Kali ini Tapi Kita Juga Harus Berhati-hati Jangan Terlalu Terlena Kita Berupakan Untuk Terus Bertahan Kita Gak Bisa Kenceng Tapi Kita Bisa Bertahan Guys Kita Gak Bisa Keceng Tapi Kita Bisa Bertahan Kali ini Look at that Kevin Magnussen Di Final Kali ini Ada Empat Driver Yang Berkesempatan Untuk Menjadi Juara Di Dan Ya Side By Side Dengan Rio Arianto Side By Side Audi Dan Ferrari Side By Side Uh Ada Di Belakang Schwarzman Schwarzman Dari Mercedes Kali ini Berupaya Tetember Juga Masih Belum Berair Kali ini Berupaya Untuk Langsung Penusuk Di Sektor Dua Kali ini Rio Arianto Masih Ditutup Oleh Kevin Magnussen Coming To Outside Line Coming To Inside Line Kali ini Berarti Side By Side Antara Audi Dan Ferrari Audi Pertamina Dan Ferrari Di Belakang Ada Mercedes Dan Audi Sport Atau Tim Pabrikan Masih Cukup Alot Masih Cukup Alot Uh Mesuk Sisi Dalam Tapi Sisi Luar Uh Di Belakang Kontek Schwarzman Harus Berhati-hati Jalan Sampai Keluar Trek Sama Seperti Di Interlago Sebelumnya Tapi Berhasil Stay Kali ini Di Posi 3 Robert Schwarzman Coming To The Podium Tapi Look At Di Mana Rio Arianto Berhasil Mempertahankan Posisi Pertama Kali ini Harus Solo Karena Vettel Tidak Bisa Malapan Lagi Dan Menuju Final Lap Atau Final Corner Ini Dia Perhiasan Atau Cantik Pernek-pernek Dari Warga Mexico Haturruhun Haturruhun Dan Let's Go Going To The Finish Lange Jangan Flag Rio Episode 100 Vamos Vamos Guys Episode 100 Dimenangkan Wow 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 Ya Incredible Grand Prix Jelas Sangat luar biasa Seru juga Untuk balapan Di episode 100 Kali ini Ferrari Ada di posisi Kedua Di posisi Tiga Ada Robert Swartzman Sangat luar biasa Sekali Akhirnya Penantian Robert Swartzman Harus crash Dan sekarang Masuk Podium Di luar Nalar Sekali-kali ini Harus Diapresiasi Perjuangan Indonesia Rio Arianto Dengan warna Emas Kali ini Wow What a drama What a race Ini dia Lope-lope Untuk kalian semuanya Untuk di episode 100 Pamos Menurut kalian gimana nih Siapa nih yang suka dengan Balapan di Meksiko Ramekan kolom komentar Siapa juga nih yang Suka dengan episode Kali ini Episode 100 Nuansa baru Dan masih ada Nuansa emas lainnya Di seri berikutnya Yaitu di seri Amerika Serikat Wow Wow Pastinya dong Jangan lupa buat Sublime Supaya apa Supaya makin Berkembang lagi Dan makin banyak Yang tahu Ada perjuangan Indonesia Di Kancep Formula 1 Rio Arianto Di F1 22 Dan kita akan Lihat hasil Akhir Untuk balapan Di seri kali ini Dan dapat achievement Gara-gara kita Pakai manual gear Ya iya dong Gue selalu pakai Manual gear Dan di Orianto 1 Robert Swartzman 2 Ternyata Robert Swartzman Posi 2 3 Kevin Magnussen What Ini yang di luar Nalar gue ya Dengan hasil ini jelas Rio Arianto Unggu telak ya Untuk Classman Karena banyak sekali Driver yang justru Di luar Nalar Dan unggul 15 poin Atas Bear Gasly Petal 3 Botas 4 Menurut kalian gimana nih Tentang balapan kali ini ya Ramekan kolom komentar Terima kasih banyak Buat yang sudah nonton video ini Kita bakal ketemu lagi Di next video Di 101 Episode Terima kasih banyak Kita ketemu lagi Di next video Jangan lupa buat subscribe See you Ramekan kolom komentar Dan bye-bye Coy Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton